Jimat Jimat Disebut dengan tamimah Kenapa disebut dengan tamimah? Tamimah itu bahasa Arab artinya kesempurnaan Seorang menggunakan jimat Maksudnya agar urusannya sempurna Agar urusannya dimudahkan Tujuan dia pakai jimat demikian Dia pakai jimat untuk jualan Supaya dagangannya apa? Dia pakai jimat untuk melamar Supaya lamarannya diterima Dia pakai jimat Untuk berkelahi supaya kekuatannya sempurna Seperti itu Dia pakai jimat untuk main judi Supaya menang dalam judi Jadi jimat itu dalam rangka menyempurnakan urusannya Tapi Nabi mengatakan Allah tidak menyempurnakan urusannya Nah perkataan Nabi Siapa yang pakai jimat untuk meraih kesempurnaan Allah tidak akan menyempurnakan urusannya Artinya Allah akan menggagalkan urusannya Ini maksudnya apa? Apakah Nabi berdoa Atau kenyataan? Jawabannya dua-dua Ini doa Nabi Dan kenyataan orang pakai jimat juga Kalaupun dia menang sebentar Dia akan habis itu digelisah Dia akan susah Ya tidak bahagia Makanya Selatan Nabi mengatakan Barang siapa yang menggunakan kerang untuk jadi jimat Falawada Allah Hanya fotomorgana cuma sebentar Setelah itu hidupnya akan gelisah Hidupnya akan gelisah Antum kira orang yang pakai jimat hidupnya tenang Mereka itu orang yang paling gelisah Orang yang paling gelisah Banyak menggelisah Sedikit-sedikit curiga Sedikit-sedikit sudan Sedikit-sedikit Kita lagi disihir Padahal tidak ada yang disihir dia Datang orang Ini tadi Dan itu akhirnya merepotkan orang lain Merepotkan orang Orang lain Kemudian ada kawan Ngelamar tidak diterima-terima Tadi disini sama saya Ustaz Saya ngelamar Saya datang ke rumahnya Saya diusir sama calon ibu mertua saya Kenapa? Dia nuduh Setelah saya datang Banyak musimah datang ke rumahnya Saya dituduh menyihir dia Dan macam-macam Orang kayak gini kan Begitu kehidupan Gelisah Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu Jadi orang yang pakai jimat itu Diberi kegelisahan Siapa yang bergantung kebalasan Allah Allah akan berikan apa? Kegelisahan Maka jika anda ingin bahagia Gantungkan harapan anda selalu kepada Allah Bukan berarti kita tidak berusaha Kita berusaha Mencari nafkah Mencari nafkah Bekerja-bekerja Tapi gantungkan hati anda kepada Allah Subhanahu Dalam rehat yang lain Kata Nabi Barang siapa Yang memakai jimat Maka dia telah berbuat Kecirikan Citi Origina